Menteri yang paling banyak disebut, artinya paling dikenal oleh masyarakat itu, paling banyak Pak Prabowo, kemudian Ibu Sri Mulyani, lalu Erick Thohir, dan Nadiemak Karim. Nah yang paling tinggi juga tingkat kepuasannya, artinya yang dianggap kinerjanya bagus adalah Pak Prabowo, lalu Sri Mulyani, Erick Thohir, Nadiemak Karim, dan beberapa nama Menteri yang lain. Terima kasih. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dilansir dari Gelora News, sebuah kewajaran bila menempatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Terbaik di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, predikat Menteri Terbaik yang dihasilkan survei Indobarometer itu sudah diprediksi karena posisi Prabowo selain sebagai Ketua Umum Gerindra, juga pernah bertarung sebagai calon presiden penantang Jokowi Dodo. Status Capres 2019 inilah yang membuat Prabowo layak disebut sebagai Menteri Terbaik dalam jajaran 10 Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ya, karena survei Capres pun Prabowo nomor 2, jadi wajar kalau survei Menterinya nomor 1, kata Fahri Hamzah di kawasan GBK, Jakarta, Senin 17 Februari. Dalam survei Indobarometer yang dilakukan pada 9-15 Januari 2020, Prabowo menjadi Menteri yang dinilai publik paling baik kinerjanya dengan persentase 26,8 persen. Disusul Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 13,9 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 12,6 persen, Menko Perhukam Mahfud MD 7,3 persen, Disusul Mendikbud Nadiem Makarim 5,2 persen, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono 1,8 persen, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo 1,4 persen, Dan Mendagri Tito Karnavian 1,4 persen, Prabowo juga menjadi Menteri yang paling dikenal publik dengan persentase 18,4 persen, Disusul Sri Mulyani Indrawati dengan 10,6 persen, Edith Thohir 8,2 persen, Mahfud MD dikenal sebanyak 7,9 persen responden, Nadiem Makarim 5,3 persen, Luhut Bin Sarpanjaitan 5,2 persen, Tito Karnavian 5 persen, Kemudian Kepala Kantor Setaf Presiden Muldoko 3,2 persen, Menteri KKP Edi Prabowo 2,4 persen, Dan Sekretaris Kabinet Pramono Anum 2,2 persen. Indobarometer menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Sebagai Menteri Terbaik Versi Survei Mereka, Ketua Pusat Studi, Podik, dan Keamanan Universitas Pajajaran Muradi, Menghargai sikap publik terhadap Ketua Umum Gerindra itu, Tapi menurutnya Prabowo belum berbuat apa-apa. Kalau publik umum sih, mungkin menilainya hebat, Tapi secara substantif, belum ngapa-ngapain beliau, Pak Prabowo, Beliau memang melakukan beberapa kali kunjungan kereja, Walaupun baru sebatas pada penguatan program yang sudah ada. Kata Muradi saat dihubungi Senin 17 Februari 2020. Muradi mencetokan program yang sudah ada dan dilanjutkan Prabowo adalah Transfer of Technology atau DOT serta Pertukaran Perwiran. Itukan program sudah lama di zaman Riamizat, Ujar Muradi. Dari kacamata pengamat, Muradi menunturkan belum ada gebrakan atau kebijakan luar biasa yang membuat Prabowo dapat dinilai telah melaksanakan fungsi dengan baik. Dia mengatakan kegiatan Prabowo bertemu dengan pejabat negara asing selama menjadi mantri pertahanan sekedar seremonial. Masih belum ada gebrakan yang spektakuler yang membuat kita mengatakan bahwa orang ini sudah menjalani fungsi dengan baik. Apa yang ada di berita yang beliau lakukan cenderung seremonial, normatif, ucap Muradi. Misalnya Presiden minta penguatan industri pertahanan, kan dia belum ngapa-ngapain. Dia kunjungan kemarin ke PT Pindad, PT Pal, ya hanya itu. Belum sampai pada tahapan apa yang bisa dilakukan oleh Menteri Pertahanan untuk memperkuat itu. Hei did not think yet. Sambung Muradi. Muradi lalu menganalisis alasan responden dalam survei memilih Prabowo sebagai Menteri Degang dengan kinerja terbaik dengan dalam 100 hari Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, salah satunya pengaruh media. Pertama, memang dalam 3 bulan terakhir yang paling agresif melakukan keraja, kunjungan keraja, dan sebagainya. Kan dia keliling dunia tuh, ke Perancis, Rusia, Turki, Malaysia, dan seterusnya. Pemberitaannya kan masif. Publik berasa itu kerja-kerja ke Menhan. Jadi memang ada masifitas kerja selama 3 bulan pertama pemerintahan. Jelas Muradi. Memang meskipun belum ada hasil, tapi dia dianggap tunia positif. Karena Pak Prabowo dianggap menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya Menhan. Meskikan ada beberapa kasus, misalnya Pak Prabowo dianggap tak terlalu gentle waktu dengan China, jadi dia tidak terlalu keras. Sambung dia. Masih kata Muradi, alasan lain kemungkinan bentuk apresiasi responden atas sikap Prabowo yang dinilai menanggalkan ego personalnya. Meski dua kali kalah dari Jokowi dalam kontestasi politik, yaitu Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo bekerja dengan profesional. Ada apresiasi publik karena Pak Prabowo kan dianggap kompetitor dua kali, tapi kemudian dia anggap menjalankan fungsi dengan profesional selama menjadi Menhan. Makanya kemudian publik berasa Pak Prabowo ini menanggalkan hal yang bersifat personal, dia dianggap melakukan langkah-langkah yang profesional. Ujar Muradi. Terakhir, Muradi mendilai responden survei yang memilih Prabowo merupakan pendukungnya. Alasan ketiga, masih ada hadapan publik terhadap polisi Pak Prabowo. Apa nanti 2024? Tutup Muradi. Fahri Hamzah. Wajar, Prabowo menteri terbaik. Survei capres saja nomor dua. Hai Pemirsa, bagaimanakah kelanjutan beritanya? Sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dilansir dari Gloran News, sebuah kewajaran bila menempatkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai menteri terbaik di Kabinet Pemerintahan Presiden Jawa, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gilora, Fahri Hamzah, predikat manteri terbaik yang dihasilkan survei Ido Barometer itu sudah diprediksi karena posisi Prabowo selain sebagai Ketua Umum Gerindra, juga pernah bertarung sebagai calon presiden penantang Joko Widodo. Status Capres 2019 inilah yang membuat Prabowo layak disebut sebagai menteri terbaik dalam jajaran 10 menteri Kabinet Indonesia Maju. Ya, karena survei Capres pun Prabowo nomor 2, jadi wajar kalau survei menterinya nomor 1, kata Fahri Hamzah di kawasan GBK, Jakarta, Senin 17 Februari. Dalam survei Ido Barometer yang dilakukan pada 9-15 Januari 2020, Prabowo menjadi banteri yang dinilai publik paling baik kinerjanya dengan persentase 26,8 persen. Disusul Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 13,9 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 12,6 persen, Menko Pelhukam Mahfud MD 7,3 persen, Disusul Mendikbud Nadiem Makarim 5,2 persen, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono 1,8 persen. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu 1,4 persen, dan Mendagri Tito Karnavian 1,4 persen. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Anda lah yang memutuskan. Tetaplah bersama kami, Mahakarya Cendana. Terima kasih telah menonton!